Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Agus Ceketraya. Upaya percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan kendati masih dalam kondisi pandemi COVID-19, seperti yang dilakukan Kabupaten Buleleng dengan menyiapkan anggaran 9 miliar rupiah lebih untuk bantuan rumah swadaya atau BRS dan bantuan perbaikan rumah akibat bencana alam. Kedis Pemkipta Buleleng Nyoman Suratini mengatakan tahun 2022 ini pihaknya telah merencanakan program penanganan bantuan bedah rumah sejumlah 464 unit dari jumlah tersebut, sebagian diprioritaskan untuk penanganan perbaikan rumah akibat bencana alam yang terjadi 2 tahun silam. Ada 4 sumber anggaran yaitu bantuan rumah swadaya di bidang perumahan, bencana kawasan pemukiman, dan dana alokasi khusus DAK. Terkait syarat penerima bantuan, Suratini menegaskan penerima BRS adalah masyarakat yang penghasilan rendah dan masuk dalam data terpadu keseteraan sosial. Pihaknya menilai masyarakat yang telah masuk dalam DTKS adalah masyarakat yang terdata dengan palit dan benar-benar berpenghasilan rendah. Selain itu, penerima bantuan juga wajib memiliki lahan atau dipinjamkan lahan minimal 20 tahun pinjaman dan atas pengetahuan perbekal terkait serta masyarakat yang memiliki rumah tidak layak unik. Penerima bantuan rumah ini tidak bersifat pasif. Swadaya itu bisa berupa tenaga atau bahan. Minimal yang bersengkutan berswadaya mengangkut bahan bangunan agar tidak pakai ongkos. Jika tidak begitu, maka biaya yang diberikan tidak akan cukup. Robin Denpos melaporkan. Berita terkini bersama Minyak Apun Gana Pati, Usada Bali Tamba, Waras Herbal. Apunkan Minyak Gana Pati, Solusi Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.